Intro Saat ngebawain atau ngebaca cerita ini Jadi keinget sama sebuah film yang kemarin mungkin sempet viral ya Berawal dari Youtube kemudian di film kan versi panjangnya Yang judulnya itu makmum Dimana ya di film itu kurang lebih ada orang yang melakukan ibadah malam Solat malam begitu terus tiba-tiba ada yang ngikutin di belakangnya gitu Dan yang ngikutin itu adalah bukan dari manusia Tapi melainkan dari bangsa jin seperti itulah Cerita ini adalah ceritanya Mas Santoni Cuman memang agak beda Cuma tiba-tiba keinget gitu ya Jadi Mas Santoni itu berasal dari salah satu kota di Jawa Timur Yang lagi-lagi gak mau disebutin kotanya nama daerahnya Gak apa-apa ini bagian dari privasi juga Kejadiannya itu sekitar tahun Udah cukup lama Sekitar tahun 97 waktu itu Udah cukup lama banget ya Dan Waktu itu Mas Santoni usianya masih remaja lah Masih usia belasan tahun Jadi di kampungnya itu pernah terjadi semacam Entah teror atau entah apa Yang jelas banyak warga yang mengalami itu Banyak warga yang melihat Katanya ada sosok Yang memakai seolah-olah itu memakai mukena Mukena itu adalah Alat untuk Solat Ini ya muslimah Yang warnanya putih gitu Ini kawan-kawan yang mungkin gak tau gitu kan Nah itu Seperti itu Cuman modelnya itu masih Model lama Bukan yang model sekarang Kalau model sekarang kan kebanyakan Putus di tengah-tengah gitu ya Ini yang model lama Yang masih dari atas sampai bawah nutup Cuman disininya kebuka Sama disininya juga Ada ikatan jarinya gitu Jadi tangannya juga ketutup semuanya Nah pernah ada teror seperti itu Jadi dulu Waktu Mas Antoni masih remaja tadi Tiba-tiba awalnya nih Ini awalnya banget Pertama kali yang Ngomongin masalah Sosok atau hantu mukena tadi itu adalah Budenya Mas Antoni Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Oh iya Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah Join jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih juga Waktu itu Mas Antoni Dengar pertama kali cerita tadi itu dari Budenya Jadi Budenya itu tinggal di sebuah rumah Rumah tua yang Ukurannya cukup besar dan halamannya itu luas Bahkan halaman itu gak cuman di depan Tapi samping kanan kirinya itu juga Lebar Itu rumah kayak rumah sisa Bangunan Belanda Sepertitulah yang Temboknya tebel-tebel Dan seingatnya Mas Antoni Warnanya waktu itu adalah Ada warna biru mudanya Bagian bawah dan atasnya itu warnanya putih Jendelanya itu besar-besar banget Nah di depan rumahnya Budenya tadi itu Ada sebuah pohon Pohon mangga Kalau gak salah ini Iya pohon mangga Kalau gak salah menurut Mas Antoni Nah suatu malam Budenya Mas Antoni itu Habis dari Musola Ikut pengajian Begitu ya Selepas sholat isya Begitu Ada acara pengajian di Musola Ibu-ibu Dan baru selesai itu Sekitar jam 9 malam Namanya ibu-ibu ya Kadang masih ngobrol-ngobrol Sejenak gitu Bukan au-au-au sambil pulang Begitu Sampai akhirnya Ya itu tadi Si Budek tadi itu Singkat cerita Sampailah di rumahnya Memasuki halaman rumahnya Budenya Waktu itu gak berpikir yang Aneh-aneh Gak mikir yang Horor-horor Begitulah Pokoknya pikirannya itu Waktu itu santai Gara-gara Masih keingat obrolan Ibu-ibu sebelumnya Ada sesuatu yang lucu Jadi malah Dia itu kadang ketawa-tawa Sendiri sambil jalan Sampai akhirnya Tibalah budenya Mas Santoni tadi Di halaman rumahnya itu Dimana di sebelah kanannya itu Ada sebuah pohon mangga Yang cukup besar Mangga yang mungkin Usianya itu udah puluhan tahun Mangga yang batangnya Udah segini gitu Nah Dari situ Entah kenapa Biasanya dia lewat sana Ya biasa aja Gak ada Keinginan buat Nengok atau apa Cuman waktu itu Kok rasanya Aneh gitu Kok ada sesuatu yang Seolah-olah Manggil gitu ya Aku kok bawaannya Pengen nengok kesana Ini kata budenya Waktu itu Aku kok pengen nengok Ke pohon itu ya Ditengok ke pohon sana Diperhatiin Dada apa-apa gitu ya Cuman pohon besar doang Udah makin lewat kesana Dilewatin pohonnya tadi Masih penasaran juga Rasa itu tuh muncul lagi Kenapa ya Aku kok ngerasa Ada sesuatu di Pohon itu Dan aku bawaannya tuh Pengen nengok Kayak Ayo nengok dong Nengok dong Nengok dong Seolah-olah Begitu Nah si budenya tadi pun Akhirnya nengok Untuk kedua kalinya Dia nengok kesini Disana Ya gak kaget Gak apa Biasa doang Budenya itu Ngelihat Ada satu sosok Yang menurut budenya itu Pakai mukenah tadi ya Mukenah yang Plostrongan gitu Plostrongan tuh Yang dari atas Sampai bawah Itu nyambung tadi Diperhatiin Itu siapa Disana gitu Kok nungguinnya Disitu gitu Itu siapa ya Pikirnya budenya itu Adalah salah satu Ibu-ibu lah Pokoknya begitu ya Ini masih pakai mukenah Kok disana Di balik pohon itu Lagi ngapain Si budenya tadi Berusaha ngedatengin gitu ya Itu siapa sih Dipanggil-panggil lah Nama Salah satu temennya Pokoknya Marni Atau siapa gitu Yuja atau siapa Pokoknya dipanggil-panggil Tapi gak nyaut Nah Si sosok tadi tuh Begini malah loh Dia bergoyang-goyang Tapi atasnya doang Begini Pelan-pelan Maju-mundur Maju-mundur Tapi atasnya Di bawahnya itu Masih Disana Masih nempel di tanah Loh kok goyang-goyang gitu Ini siapa ya Apa ada orang mengerjain Di kerennya Aku takut hantu Apa kata budenya Seperti itu Didatengin lah Si sosok tadi Dicincin Rocknya Begini Didatengin Kalau hantu Aku larinya gampang Rocknya udah dicinting Karena waktu itu Maka gamis panjang Dicincin Dideketin Begini Dilihatin Dilihatin mukanya Ternyata mukanya tuh Hitam semua Matanya tuh Nyala Tapi nyalanya Bukan nyala merah Nyalanya tuh Warna nyala putih Diperhatiin gitu Ini orang atau bukan Sama budenya Dipastiin Sampai ditul Tul Tul Begitu sempet dipegang Tul Tul Dan Budenya tuh Nyadar Kalau itu tuh Bukan orang Gara-gara apa Setelah di begini Itu tuh tembus Biasanya Pake mukenah Atau pake baju Dipegang begini Kan padat Terasa dagingnya Dipegangnya Di bagian pundak Di begini Ini kok Apa ya Kayak tembus Kok kosong Kok gak ada apa-apanya Akhirnya apa Makin ke bawah Begini kan Kok kosong Kok kosong Budenya langsung Nyadar disitu Ini bukan orang Ini bukan orang Budenya langsung Lari ke Apa ke belakang Puter balik Puter badan gitu ya Balik badan langsung Lari ke dalam rumah Disitu Suaminya nanya Kamu kenapa Lasri gitu Yang apa aja Namanya Lasri Kamu kenapa Kamu kenapa Di depan Pak ada itu Pak ada apaan Aku bingung Namanya apa Disibut Pocong juga Gak ada pocongannya Tapi kayak pocong Pake mukenah Terus Apa Maksudnya Suaminya nanya lagi Terus Kamu ngapain Itu orang kali Kata suaminya Bukan Pak Orang aku pegang Begini Itu kosong Kok gak ada apa-apanya Masa sih Coba deh Tengokin dibawa Sana ke depan Sana ke depan Akhirnya si suaminya Nengokin kesana Coba Tapi gak ngedeket ya Cuma nengokin Buka pintu Dimana Itu tadi Di balik pohon itu Di sebelah Kirinya Kalau dari sini Berarti Diperhatiin Sama Gak ada apa-apa Kok gak ada apa-apa Udah masuk Itu mungkin Memedih kali Udah biarin aja Kalau memedih Penunggu pohon Mangga itu Kali lagi pengen keluar Gerah Kata suaminya Budenya Udah takut Digituin Dibercandain Gitu ya Sampai Gak percayaan Jadi orang Awas Nanti datang Kesini Beneran Udah Malam itu Selesai Keesokan Harinya Si budenya Itu Cerita Sama orang lain Sama teman-temannya Teman-teman Yang mengalami Eh yang mengalami Yang ikut pengajian Tadi malam Aku semalam Itu Digangguin Sama memedih Katanya Sama setan Setan apa Budenya Itu Nggak tahu Nama setannya Apa Tapi dia itu Pakai mukenah Aku pegang-pegang Begini itu Tembus Kayak Korden doang Begini kosong Di dalamnya Itu digantung Kali budenya Bisa jadi Oh iya Bener bisa jadi Digantung Nah disitu Budenya Yang tadinya Apa ya Dari rumah Ini pasti cerita serem Pasti cerita serem Digituin sama ibu-ibu Yang lain Ah udahlah Biarin aja Kata si budenya Ya mungkin digantung Ada yang ngerjain kali Akhirnya begitu Sampai akhirnya Begini Suatu Malam lagi Jadi beberapa Malam kemudian Si budenya Tadi itu Nggak Ngelihat Apa-apa Udah Apa namanya Udah nggak terjadi lagi Udah nggak terjadi lagi Karena Budenya Semenjak ngalamin Hal tadi juga Dia itu udah Nggak berani Pulang terlalu malam Selepas mahrib Atau selepas isya Mungkin sekitar jam setengah Lapan Dia itu langsung pulang Toh nggak ada acara Pengajian lagi Waktu itu kan Si budenya langsung pulang Dan sekali yang pulang Dia itu udah Nggak berani Nengok ke pohon tadi Udah biarin aja Masuk langsung ke rumah Beberapa hari kemudian Pas pagi-paginya Si budenya Tadi itu Ngedenger cerita Buden sini sih Sini sih Katanya dipanggil Waktu itu Kenapa ada apa Buden yang Buden lihat Waktu itu Nah disana tuh Manggilnya budenya Semua temen-temennya itu Buden yang Jenengan lihat Lihat waktu itu Yang malam itu Yang pakai mukena Itu beneran pakai mukena Budenya itu pakai mukena Beneran kayak ini Kok kayak orang lagi sholat kok Terus posisinya gimana budenya Ya pakai mukena Cuman ininya begini Nggak begini ya Tangannya tuh lurus ke bawah Mata mukanya tuh hitam semua Yang aku inget Matanya tuh Nyala warna putih Kata si budenya tadi Tetangganya terus ngebuka Budenya Tau nggak Yang ngelihat itu tuh Bukan cuman budenya doang Terus siapa lagi yang ngelihat Ada budenya itu tuh Namanya Yumarni Atau siapa gitu ya Itu tuh tetangga kita juga Katanya semalam budenya Dia itu Lagi mau nutup korden Masih sore Sekitar jam sembilanan Itu kan korden Yang deket pintu itu Masih ngebuka sedikit Nah orang di dalam itu Mau pada tidur budenya Dia itu mau nutup korden Jadi terhenti Gara-gara ngelihat Itu siapa yang berdiri di teras Begitu malam-malam begini Diperhatiin gitu Teras kesana lagi ya Jadi Bukan di bawah lampu Di teras itu Tapi agak kesanaan Agak jauh Itu siapa sih berdiri Kayak gitu Pakai mukena gitu kan Pocong bukan Pocong Itu orang gitu Itu siapa ya Diperhatiin begini gitu Nah terus tiba-tiba Sama si pocong Eh si pocong Si sosok tadi tuh Goyang-goyang begini Atasnya doang Zat-zat 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 Cuman begitu doang Si Yumarni tadi Langsung tutup kordennya Manggil suaminya Pak Di luar itu ada orang aneh Pak Orang aneh siapa Ada perempuan Pakai mukena Katanya begitu Perempuan pakai mukena Terus ya mungkin Orang baru sholat kali Bukan pak Dia tuh berdiri Di halaman rumah kita Pak Masa sih gitu Anak-anaknya juga denger Masa sih bu Masa bu Coba lihat-lihat Akhirnya ramean Dilihat ya Begini dan semuanya Kali ini tuh ngelihat Memang dia tuh begini Godek-godek 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 Ditutup lagi Itu siapa ya pak Yang udah tau ya Itu siapa ya Akhirnya dilongok lagi Nah begitu dilongok lagi Si sosok tadi tuh Ternyata udah makin deket Cuman posisinya tuh begini Tadi kan dari samping Begini kan Kelihatannya Nah ini tuh sekarang begini Bener-bener berada di terasnya Mungkin jaraknya sekitar 2 meter Dari jendela yang ada kordinnya tadi Dilongok begini Itu lagi begini Maju Mundur 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 Ya pada teriak Semua pada ketakutan Kordinnya ditutup Udah mereka tuh kesana Tidur di dalam Rencananya mau tidur Tapi ya gak bisa tidur Mereka tuh ngobrolin Itu apa Itu apa Itu apa gitu Kurang lebih sekitar jam 1 pagi Suaminya itu bangun Dia itu penasaran Itu apa sih ya Tadi aku coba Nengok lagi Ternyata begitu Tengok lagi Sosok itu tuh Masih ada disitu Dari Masih sore ya Sekitar jam 8 Jam 9 Sampai jam 1 pagi Sosok pake muka Itu tuh masih berdiri Disitu Wah udah suaminya pun Akhirnya masuk lagi Dia juga ketakutan Ditanya sama isinya Pak ada apa Pak ada apa Enggak gak ada apa-apa Gitu jam 1 Udah tidur 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 Akhirnya mereka tidur Paginya baru cerita Dan ternyata Kejadian itu tuh Gak cuman Yumarni loh Ternyata ada Beberapa orang lagi Budhe Katanya begitu Siapa yang ngalamin lagi Ya satu Budhe kan Pertama yang ngeliat itu Yang di pohon Kedua si Yumarni Itu yang ngeliat Ada lagi Budhe yang ngeliat Disampingnya Yumarni Anggep aja Yuk Narti deh Begitu ya Itu Yuk Narti juga Ngelihat itu Budhe Ngelihatnya bagaimana Ya sama Kayak gitu Dia tuh kayak di depan rumah Cuman kayak gini doang Goyang Goyang Nah disitu Budhe nya Mas Antoni tuh Kepikiran sesuatu Yuk Mereka tuh cerita gak sih Kalau sosok tadi tuh Yang berdiri itu Kalau aku kan ngebayangnya begini Aku ngebayangnya tuh Itu kayak Perempuan yang Mungkin kayak lagi Mau sholat atau apa Gitu ya Ini yang bikin gue Jadi ingat film makmum Ini mungkin perempuan lagi Kayak mau sholat Tapi katanya Dada sajadahnya Dibawah Oh dibawahnya Dada sajadahnya Ya iya Soalnya Pas malam itu Yang pas Budhe nya cerita Ya pas aku lihat itu Ya aku gak sempat ngeliatin Ke bawah gitu Gak merhatiin Dia pake sajadah Atau apa Yang aku itu tuh Cuman dipegang-pegang begini doang Ya kosong Katanya seperti itu Wah udah berarti Ini makin rame ya Yuk makin rame ya Yuk Akhirnya iya beneran Beberapa hari kemudian Banyak cerita-cerita Tentang itu Katanya banyak yang mengaku Sosok tadi tuh pada berdiri Di depan rumah penduduk Itu bergantian Bahkan ada satu Kejadian yang menurut Budhe nya Mas Santoni Itu paling parah Saat yang lain Itu ceritanya Sosok tadi tuh Cuman berada di teras Nah Yang dialami sama Budhe nya Mas Santoni Ini lebih parah lagi Awalnya Sosok itu kan Berdiri di pohon Mangga Di sana Tiba-tiba Entah kenapa Suatu malam Kurang lebih sekitar Sepuluh hari Semenjak Pertama kali Budhe nya tuh Ngelihat Sosok itu ya Suatu malam Pokoknya malam itu Udah malam Sekitar jam 10 Jam 11 malam Budhe nya tuh udah mau tidur Suaminya itu udah tidur Anak-anaknya Sepuluhnya Mas Santoni Juga udah tidur semua Karena anak-anaknya tuh Perempuan Nah Sekitar jam itu tadi Jam 11 malam Budhe nya Mas Santoni tuh Kebangun Dia Kayaknya Kalau gak salah waktu itu Belum sholat isya Atau apa gitu ya Akhirnya Budhe nya Mas Santoni kan Ke belakang sana Sholat isya Sok bukan sholat isya Ambil wudhu dulu Nanti sholatnya tuh Biasanya di kamar Begitu mau balik ke kamar Baru nyampe Di depan pintu kamar Budhe nya Santoni tuh Berhenti disitu Gara-gara apa Ngelihat sosok Yang pake mukenah itu Sudah berada Di dalam kamar Dia lagi berdiri disitu Di depan ranjangnya Ngadepnya tuh Ke arah suaminya Yang lagi tidur Tangannya masih ke bawah Begini ya Tangannya disitu Kelihatan Kata Budhe Tangannya tuh hitam semua Bener-bener hitamnya itu Hitam banget Mukanya juga hitam Kamarnya Budhe Karena suaminya udah tidur Kan cuman pake lampu tidur Waktu itu Jadi Cahayanya tuh Juga gak terlalu terang Yah Si Budhe tadi cuman berdiri Di depan pintu Dia tuh gak berani Ngapa-ngapain gitu ya Dan tiba-tiba Pelan-pelan sosok tadi tuh Mulai bergerak Maju-mundur-maju Mundur Atasnya doang begini Sampai akhirnya Sosok tadi tuh Nengok ke Budhe nya Mas Antoni itu Budhe nya Mas Antoni Saking takutnya Dia udah Gak bisa nahan takutnya Karena tau ya Itu tuh bukan orang Itu tuh sesuatu yang Sesuatu yang gak beres lah Itu tuh hantu gitu Bukanya lari Atau bukanya apa Lari juga Mau kemana Mau minta tolong Sama siapa Suaminya disana Anak-anaknya Di dalam kamar disana Dia pun akhirnya gak kuat Budhe nya Mas Antoni pun Pingsan Kedebuk gitu ya Jatuh Setelah itu Sadar-sadar Budhe nya itu udah Berada di kasur Ditungguin sama suaminya Sama anaknya Bu Ibu kenapa sih Tanya anaknya gitu kan Bu Ibu kenapa kok pingsan disitu Ibu sakit atau gimana Enggak Ibu udah sakit Lah terus kok kenapa Tidur di lah Ibu itu pingsan Ibu pingsan kenapa Bu Kok bisa pingsan kayak gitu Pak Ceritanya panjang Ini sama anak-anaknya Juga bilang Ceritanya panjang Panjang sepanjang Apa Bu Ada apa lagi Bu Pak Si sosok yang pakai Mukenah itu Udah masuk rumah Kata Budhe nya begitu Sosok Mukenah yang mana Itu Pak Yang ada di pohon mangga itu Beneran udah masuk rumah Iya Pak Emang gimana ceritanya Ya tadi malam Aku tuh mau kesana Mau ke kamar mandi Mau wudhu Belum sholat isya Pak Aku mau sholat Begitu mau masuk kamar Itu dia berdiri disini nih Pak Persis di depan ranjang gitu Ngeliatin sampean Kata si Budhe nya itu Kok Kok Bapak gak ngerasa apa-apa ya Ya Bapak tidur pulas Pak Itu beneran Pak Sampai akhirnya dia tuh nengok Aku ngeliat mukanya itu Bener-bener jelas banget Mukanya ya Itu pas banget Dengan apa yang aku lihat Waktu itu Pak Mukanya hitam Matanya tuh putih Nyala Maunya begitu Ya aku gak kuat Pak Aku mau lari kemana Aku udah lemes banget Udah akhirnya aku pingsan Pak Ibu pingsan waktu itu Waduh Bu Gimana ya Bu Ini sebenarnya apa yang terjadi ya Bu Ini kayaknya cerita ini tuh Makin rame ya Bu Di desa ini udah ada Berapa orang Yang ngeliat Kayaknya kalau gak salah Yang ibu tau itu Udah sembilan orang Pak Yang ngeliat Wah berarti udah banyak juga dong Dan Ibu yang pertama kan Iya ibu yang pertama Yang pertama ngeliat di Pohon mangga itu Nah kira-kira apa ya Bu Ya ya anda tau Ibu juga anda tau Pokoknya gawat aja Kalau misalnya udah sering masuk begini Terus ibu dikasih Liat begitu Ibu sholat nanti diikutin Gimana kalau di belakangnya Kayak gitu Ya anda tau Bu Emang enaknya gimana Enaknya gimana Yaudah gini Jadi ibu cerita Kayak siapa gitu kan Jadi warga jadi tau Siapa tau nanti Ada yang cari info lah Mecahin gitu Ini misteri ini tuh apa Siapa sih sebenarnya Yang terjadi dengan kampung kita ini Bu Wah iya bener juga Pak Kalau ibu sendiri Juga gak ada kenalan Tapi mungkin ibu-ibu yang lain Ada kenalan lah Orang-orang yang bisa Begituan Atau mungkin itu ya Anak-anak muda di pengajian Yang suka dimushola itu Mereka ngerti kali ya Pak ya Ya dicoba aja Bu Mending kayak gitu Akhirnya si ibunya pun Biasalah silaturahmi Ketetangganya Begitukan Karena cukup sosialita juga Sosialita kampung gitu lah Budenya Mas Antony itu Kenal dengan semua orang Yang ada disana Cerita Mbak Semalem itu Si Mukenah tadi itu Udah masuk ke rumah saya Mbak Waduh Buden kok serem banget Kayak gitu Buden Iya makanya Dulu cuman ada di depan Di pohon mangga itu Sekarang masuk Nah ini nih Ini yang udah didatang ini Jangan-jangan Nanti masuk loh Masuk rumah loh Abuh Jangan kayak gitu Makanya sebelum itu Gini aja deh Itu ngomongin tuh Yang ngerti-ngerti tuh Yang begituan itu Yang anak-anak muda tuh Yang ngilmu-ngilmu Kan ada Kata Budenya Oh iya Ada-ada itu Yang ngilmu-ngilmu Nanti deh Kita omongin deh Kita kasih tau Siapa tau Mereka tuh punya solusinya Atau minimal tau lah Itu tuh apa sih Sebenernya Katanya begitu kan Udah Akhirnya Budenya pun Pulang lagi Dan bener kejadian Keesokan harinya Ada cerita lagi Buden Semalem Si itunya Masuk ke rumah Beneran Buden Yang tadinya di luar Sekarang udah masuk ke rumah Jadi Yu Marni lagi nih Yang kedua kalinya Itu kayak berurutan Kejadiannya Yu Marni itu Dia Tidurnya kan Di ruang tengah Gitu ya Di ruang tengah Sama anaknya Suaminya itu Tidurnya Ya pokoknya Nasal ngacak Sebenernya Dan waktu itu Yu Marni kebagian Abis nonton TV Tidurnya tuh Di bawah Di kasur bawah Sama anaknya Disitu Malem-malem Kebangun Perasaannya tuh Nggak enak Posisi tidurnya kan Pakai bantal Bantalnya tuh Agak tinggi Jadi Lehernya tuh Nunduk begini Ngadep ke arah TV Nah Di atas kan ada Lampu Ini apa ya Di belakangku ya Kok kayak ada Bayangan Yang bergerak Gerak Tapi Ini kok Aneh gitu Lampunya Di matanya Yu Marni itu tuh Kayak Kelap Kelip Kelap Kelip Kelap Kelip Kayak ada sesuatu Yang bergerak Di sana Cuman Anehnya Di bawah sana Itu tuh Nggak ada Bayangan Bayangannya itu Nggak ada Ini lampu Kenapa sih Kelap Kelip Begini Kenapa ya Yu Marni kan Begini Nengok Begitu Yu Marni Nengok Ke atas Ternyata Si sosok Mau kena Itu tuh Lagi berdiri Tepat Deket lah Mungkin jaraknya Setengah meter Dari kepalanya Yu Marni itu Dia lagi berdiri Itu begini Ngalangin lampu Jadi lampunya Kelap Kelip Kelap Kelip Tapi anehnya Di bawah sana Itu nggak ada Bayangannya Harusnya Normalnya Atau minimal Di badannya Yu Marni Itu kan ada Bayangnya Dia gerak Itu nggak ada Cuman lampunya Aja Pas ngeliat Begini Itu lampunya Ketutup Sama dia Begini Set Sampai akhirnya Puncaknya Itu apa Si sosok Tadi berhenti Dan Nengoknya Itu Kata yang Cepet Bangun Mukanya Itum Matanya Putih Melotot Nyala Meliatin Begini Sambil Melotot Ya Yu Marninya Kan Dia langsung Teriak Setan Anak-anaknya Kan pada Bangun Semua Begitu Anaknya Kebangun Aneh Anaknya Nggak Ngeliat Apa-apa Yu Marninya Udah Ngeringkel Begini Kan Ketakutan Suaminya Juga Bangun Si itu masuk Masuk rumah Si setan Yang itu Yang kemarin Ada di depan Rumah Mana-mana Setannya Mana Tadi berdiri Disini Udah Kamu tenang Kamu tenang Kata suaminya Begitu Coba Nenangin Yu Marni Yang mulai Histeris Waktu itu Dan Butuh Waktu Kurang lebih Sekitar Setengah Jam Buat Nenangin Yu Marni Sampai Tetangga Itu Ngedengar Akhirnya Pada Datang Kesitu Diceritain Begitu Dan Malam itu Kejadian Ada Dua Salah Satu Tetangganya Ibu-ibu Yang Ikut Datang Kesitu Tetangga Kanan Atau Kirinya Rumahnya Deket Karena Ngedenger Suara Teriakannya Yu Marni Datang Kesitu Kenapa Kenapa Diceritain Seperti itu Yang Mas Salamu Kena Goyang-goyang Di atas Kepalanya Tadi Jadi Masih Ada Masih Ada Masih Ada Aku pulang Aku Takut Dia pun Pulang Ke rumah Begitu Pulang Ke rumah Buka Pintu Jegret Gini Dia Balik Lagi Ke rumah Yumarni Gara-gara Apa Si Sosok Pakai Mukenah Tadi Itu Berada Di Ruang Tamu Sana Tepat Di Jalan Buka Pintu Jarak Mungkin 1 Meter Berdiri Disitu Antara Pintu Depan Sama Pintu Ruang Tengah Akhirnya Dia Kan Nggak Bisa Ngelewatin Dia Pun Balik Lagi Kesana Yumarni Di Rumah Sekarang Si Setan Mungkin Di Rumah Katanya Begitu Ketakutan Terus Gimana Terus Gimana Yaudah Kita Rame Rame Aku Nggak Mau Yumarni Nya Gitu Aku Nggak Mau Nggak Anak 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 Anterin 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 Laki Laki Waktu Itu Sama Suaminya Ayo Anterin Anterin Pulang Akhirnya Dianterin Pulang Kesana Alhamdulillah Sosok Itu Sudah Nggak Ada Dan Kejadian Itu Beruntun Di rumah Nya Banyak Ada Yang Muncul Di Ruang Tengah Ada Yang Muncul Di Kamar Ada Yang Muncul Di Dapur Pokoknya Macem Macem Pagi Harinya Makin Heboh Di Kampung Mas Santoni Gara Gara Termasuk Ibunya Mas Santoni Ibunya Mas Santoni Tinggal Juga Disana Tapi Dia Yang Dapat Pengalaman Terakhir Awalnya Memang Udah Masa Takut Ya Bilang Ke Santoni San Kamu Kalau Malem Pulangnya Jangan Malem Malem Kenapa Sibu Ya Ibu Takut Di rumah Sendirian Gitu Kan Bapak Kan Tahu Sendiri Bapak Tidurnya Sore Kamu Pulangnya Jangan Malem Malem Ya Bu Jam Sembilan Maksimal Awas Kalau Lebih Dari Itu Nama Santoni Waktu Itu Anak Satu Satunya Dia Adiknya Jauh Umurnya Itu Bener Bener Jauh Dan Waktu Itu Belum Punya Adik Ibunya Kan Di rumah Sendirian So Bapaknya Mas Santoni Sudah Tidur Ibunya Biasanya Cuma Nonton TV Doang Ya Sendirian Gitu Kan Malem Itu Lagi Nungguin Mas Santoni Pulang Dia Kok Nggak Pulang Pulang Malem Malem Begini Ini Udah Jam Sembilan Lewat Lima Menit Tiba Tiba Dari Arah Pintu Depan Itu Ada Bunyi Dup 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 Kayak Orang Ngetok Katanya Dup Dup Wah Si Santoni Udah Pulang Ibunya Langsung Kesana Dibuka Sempet Mikir Sebelum Buka Santoni Kan Masa Ngetoknya Begitu Kan Biasanya Dia Assalamualaikum Ini Kenapa Dia Ngetoknya Begitu Ah Biarin Aja Pintunya Dibuka Ngebukanya Pintunya Kedalam Begini Astagfir Walazim Astagfir Walazim Ibunya Teriak Teriak Suaminya Pun Bangun Waktu Itu Jadi Begitu Pintunya Dibuka Sosok Tadi Tuh Begini Hampir Nabrak Ibunya Mas Santoni Tadi Goyang Maju Mundur Maju Mundur Dengan Mukanya Yang Seperti Itu Tadi Mas Santoni Langsung Masuk Kedalam Bapaknya Juga Bangun Ketemu Di Tengah Tabrakan Mereka Tapi Untungnya Gak 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 Jatuh Gitu Pak Pak Si itu Pak Ada Si itu Pak Yang Diomongin Sama Warga Pasti Hantu Itu Hantu Mukena Hantu Mukena Gak lama Setelah itu Mas Santoni Pulang Mungkin Sekitar Dua Menit Kemudian Bu Bu Ada Ada Apa Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ada Apa Bu Santoni Santoni Dibilangin Jam Sembilan Udah Pulang Ya Bukan Ini Cuman Beda Dikit Bu Ya Telat Telat Sepuluh Menit Kata Mas Santoni Seperti Itu Bu Kenapa Bu Ini Si Ibu Tadi Abis Ngeliat Itu Setan Yang Itu Lagi Dihomongin Sama Warga Udah Sampai Sini Juga Bu Iya Wah Berarti Gawat Ya Bu Soalnya Tadi Aku Maim Diluar Juga Lagi Pada Ngomongin Itu Semua Bu Itu Pemuda Yang Di Musola Itu Bu Jadi Pemuda Usianya Lebih Tua Mungkin Sekitar 5 10 Tahun Di Atas Mas Santoni Mereka Pemuda Pemuda Musola Yang Katanya Waktu Itu Mereka Belajar Ilmu Kebatinan Seperti Itu Ilmu Ilmu Itulah Ilmu Gaib Mereka Belajar Disana Dan Katanya Mereka Rencananya Pengen Nangkep Si sosok Tadi Si sosok Yang Pakai Mukenah Itu Di Ada Semacam Pengajian Waktu Itu Di Pusat Kampung Jadi Disana Di depan Rumahnya Salah Satu Warga Itu Deket Rumahnya Budenya Mas Antoni Deket Tapi Bukan Di Sebelahnya Cuman Deket Itu Memang Ada Lahan Lahan Kosong Disana Di depan Rumah Yang Rumahnya Sebenarnya Rumah Kosong Diadakan Digelarin Tikar Disana Diadakan Kayak Acara Selamatan Mendadak Disitu Dihadiri Kurang Lebih Sekitar 30 Pemuda Dengan Baju Rapi-rapi Mereka Berdoa Semua Dipimpin Salah Satu Ininya Mungkin Gurunya Begitu Dipimpin Begini Begini Intinya Mereka Memanjatkan Doa Dan Setelah Itu Setelah Selesai Kurang Mungkin Sekitar 20 Menit Mereka Berdoa Bersama Disana Mereka Pun Bangun Semua Dan Para Pemuda Tadi Itu Kayak Dibagi-bagi Loh Dua Orang Dua Orang Mereka Mencar Ke Segala Penjuru Di Kampung Itu Saat Kalian Dengar Sesuatu Jadi Sebelum Pergi Kesana Mereka Disuruh Bawa Sesuatu Yang Kalau Dipukul Itu Bunyi Kalau Misal Melihat Atau Apa Kurang Lebih Sekitar Jam Satu Pagi Ada Bunyi Itu Bunyi Kayak Semacam Rantang Atau Panci Aluminium Yang Dipukul-pukul Pake Sendok Tang 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 Wah Suaranya Dari Sana Suaranya Dari Sana Dan Waktu Itu Warga Kampung Juga Tidur Katanya Mereka Itu Pada Ketakutan Dan Penasaran Dengan Apa Si Yang Mau Sebenarnya Mau Ditangkep Itu Dengan Aktivitas Para Pemuda Tadi Pada Menyerbu Kesana Semua Ke arah Sumber Suara Tadi Dan Ternyata Bener Ini Menurut Para Pemuda Yang Mas Antony Sendiri Nggak Ngelihat Waktu Itu Karena Mas Antony Udah Nggak Boleh Keluar Rumah Sama Ibunya Dia Cuma Dengar Cerita Keesokan Harinya Jadi Konon Itu Warga Eh Para Pemuda Tadi Itu Ngumpul Kesana Tepat Berdiri Di Depan Si Makhluk Tadi Sambil Makhluk Itu Goyang Goyang Begini Maju Mundur Ini Si Dua Pemuda Tadi Sambil Mukulin Begini Dan Ternyata Dua Pemuda Tadi Itu Kondisinya Udah Nangis Tapi Terus Berusaha Mukulin Ini Mungkin Katanya Ini Mukulin Itu Udah Nggak Sadar Saking Takutnya Dan Akhirnya Si Gurunya Itu Juga Datang Kesana Kayak Didoa Doain Gitu Ya Nah Si Sosok Tadi Akhirnya Ditangkep Berhasil Ditangkep Gara-gara Dikepung Sama Pemuda Itu Begini Mereka Dari Lingkaran Besar Sampai Kecil 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 Sampai Rapet Sampai Dua Baris Begini Dan Akhirnya Si Sosok Tadi Ditangkep Sama Gurunya Begini Cuman Anehnya Begini Begitu Ditangkep Besar Sosok Itu Seolah-olah Kosong Jadi Cuman Ada Kain Doang Kain Mukenahnya Doang Di Dalamnya Tidak Ada Badan Tiba-tiba Melepes Begitu Besar Gitu Ya Akhirnya Ditangkep Begini Kan Ditangkep Dan Setelah Itu Kayak Dijatohin Di Tanah Di Apalah Kayak Dibaca-bacain Doa Lagi Diritualin Mungkin Dibersihin Segala Macem Setelah Itu Gurunya Bilang Ini Tolong Bantuin Dilipat Bantuin Dilipat Akhirnya Mukenah Tadi Dilipat Begini Ini Mukenah Ini Saya Bawa Kemusolah Dulu Ya Kata Si Gurunya Itu Oh Iya Mas Katanya Silahkan Mas Akhirnya Dibawa Kemusolah Disana Dimusolah Ditaruh Di Dalam Gudang Disitu Ada Gudang Kecil Ditaruh Disana Disimpen Dan Gudang Itu Dikunci Konon Katanya Sampai Sekarang Mukenah Itu Tidak Pernah Dibuka Lagi Terakhir Itu Awalnya Kan Cuman Ditaruh Di Meja Begitu Aja Cuman Digletakin Terus Sama Si Gurunya Apa Perguruan Tadi Kayak Dibikinin Peti Peti Dari Kayu Nah Setelah Itu Disimpan Di Peti Tadi Petinya Dikunci Masih Ditaruh Di Gudang Musola Itu Dan Gudang Musola Itu Pun Dikunci Gudang Itu Kecil Mungkin Cuman Satu Meter Persegi Bener Bener Kecil Awalnya Cuman Kaya Buat Naruh Alat Pela Kayak Gitu Cuman Naruh Alat Kebersihan Nah Semenjak Hari Itu Ininya Dikunci Pintunya Dibikinin Gembok Juga Menurut Si Pemuda Itu Murid Murid Kunci Itu Udah Gak Pernah Ditemukan Lagi Kunci Itu Dibuang Sama Sholat Tadi Dan Ini Masih Menyimpan Misteri Apa Sebenarnya Yang Terjadi Sesuatu Atau Siapakah Yang Berada Di Balik Mukenah Itu Fenomena Itu Penyebabnya Apa Itu Masih Jadi Misteri Sampai Sekarang Gak Ada Satu Orang Pun Yang Tahu Bahkan Si Orang Pinter Itu Si Gurunya Perguruan Itu Sampai Meninggal Dia Tuh Gak Pernah Cerita Itu Bahkan Dia Sendiri Udah Gak Mau Ngebahas Masalah Itu Lagi Udah Gak Usah Dibahas Lagi Yang Penting Dia Udah Tidur Di Sana Di Gudang Itu Udah Gudang Itu Gak Usah Dibuka Katanya Seperti Udah Cuman Itu Doang Pesannya Ya Kurang Lebih Seperti Itu Pengalaman Mas Antoni Di Kampungnya Dulu Pernah Ada Teror Semacam Itu Kayak Hantu Mukenah Atau Apapun Istilahnya Mungkin Belum Ada Nama Khususnya Itu Apa Yang Sampai Sekarang Masih Meninggalkan Misteri Mohon Maaf Kalau Misalnya Ceritanya Kurang Mengenakan Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Hati Di Semuanya Mohon Dimaafkan Siapapun Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Sekali Mohon Maaf Sebesar Besarnya Sebanyak Banyaknya Sampai Jumpa Di Episode Lapak Horror Selanjutnya Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh